Pemirsa Gubernur Jambil Haris menyerahkan piagam dan bantuan pensiunan aparatur sipel negara atau ASN guru di lingkup Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Merangin serta bantuan dari Korpri dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja kebersihan bertempat di Aula Kantor Bupati Merangin. Gubernur Jambil Haris memberikan tali asih sebagai bentuk penghargaan kepada pensiunan aparatur sipel negara atau ASN petugas kebersihan dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan di Merangin. Pemberian tali asih dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan ini berlangsung di Auditorium Kantor Lama Bupati Merangin setelah 19 Maret 2024. Pemberian ucapan terima kasih kepada pensiunan ASN ini dihadiri PJ Bupati Merangin Mukti, beberapa Kepala OPD Pemprov Jambi, Pejabat Pemkap Merangin, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada pensiunan ASN yang telah mengabdikan diri di Provinsi Jambi, di mana ASN yang terdiri dari guru disebut Gubernur merupakan perintis kemajuan pembangunan di skala bidang kehidupan masyarakat. Saya berharap kita ketempat terus menjaga negeri ini. Saya kini percaya bahwa masih banyak orang-orang yang telus untuk negeri ini, membangun negeri ini, insya Allah melakukannya tetap jaya di masa-masa kemampuan. Terima kasih, mengucapkan maaf, 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 maaf. Selanjutnya, Bantuan BPJS Ketenagakerjaan disebut Alharis Bantuan Bersumber Dari Dana BKPK atau Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang masuk ke dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan Alharis menerangkan jika ada ASN yang meninggal dunia, maka BPJS memberikan santunan uang tunai sebesar 42 juta rupiah Rian Jenjen, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton